Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh menikmati program Hikmat Pagi Bapak Ibu Saudara tema kita hari ini mengusahakan damai Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan buat kami Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami Di hari yang baru dan mengawali pekan yang baru ini Kami mau berserah penuh kepada Tuhan Tuntunlah kami, sertailah kami dan berkati kami senantiasa Berbicara lah Tuhan supaya kami mengerti isi hatimu dan mampu melakukannya dalam keseharian kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan saya ada di ruang tengah dari Karang Saru 14 Di bawah pohon yang sangat rindang, sangat sejuk dan udaranya udara yang bersih untuk kita nikmati Mari kita buka surat Roma pasal 12 ayat 18 Surat Roma pasal 12 ayat 18 demikian firmannya Sedapat dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Berbahagia setiap kita saudara yang membaca, merenungkan dan melakukan firmannya Haleluya Bapak Ibu Saudara pernah mendengar Hari Perdamaian Dunia Hari Perdamaian Dunia diperingati setiap tanggal 21 September Dan didedikasikan untuk perdamaian dunia secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan Hari Perdamaian Dunia diperingati pertama kali pada tahun 1982 Hari Perdamaian Internasional dipertahankan oleh banyak negara, kelompok politik, militer, dan masyarakat Tanggal 21 September ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Melalui Resolusi Nomor 55, Skaring 282 pada tahun 1991 Pada tahun 2013 untuk pertama kalinya Hari Perdamaian Internasional didedikasikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Untuk pendidikan perdamaian sebagai sarana pencegahan yang penting Untuk mengurangi peperangan yang berkelanjutan Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Di satu sisi banyak orang di dunia ini mendambakan kedamaian Di sisi yang lain juga ada sebagian orang yang sengaja mengoyak kedamaian Demi kepentingan pribadi atau kelompok Dalam bacaan kita hari ini Paulus memberikan sebuah perintah penting Sedapat-dapatnya Kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Perintah ini menyadarkan kita Bahwa di sekeliling kita Ada banyak orang yang sulit di sekitar kita Dan kita harus tetap mengusahakan kedamaian dengan mereka Bapak-Ibu Saudara Banyak orang mengharapkan hidup dalam perdamaian Tetapi mereka mengharapkan orang lain yang melakukan langkah pertama Bukan dirinya Ada anggapan orang yang diajak berdamai Mungkin saja merasa besar kepala Namun Paulus memperingatkan Sedapat-dapatnya Kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Bapak-Ibu Saudara yang dicintai Tuhan Pagi ini melalui tulisan Rasul Paulus Tuhan mengingatkan kita semua Untuk menjadi agen-agen perdamaian Inisiator perdamaian Tuhan tidak mengajarkan kepada kita Untuk menjadi penuntut perdamaian Tetapi Tuhan menginginkan kita anak-anaknya Menjadi inisiator perdamaian Ketika ada orang-orang di sekitar kita yang sedang bertikai Kita diminta untuk tidak tinggal diam Kita diminta untuk mengusahakan perdamaian Ketika ada orang-orang di sekitar kita yang memusuhi kita Kita diminta untuk tidak membenci mereka Tetapi kita diminta untuk memulai perdamaian dengan mereka Hiduplah dalam damai dengan semua orang Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Ketika kami mengawali hari yang baru Engkau mengingatkan kami bagaimana kami membangun damai dengan semua orang Kami adalah inisiator-inisiator perdamaian Oleh karena itu Tuhan mampukan kami untuk bisa berdamai Mampukan kami untuk bisa mengampuni Mampukan kami untuk memperlakukan kasih Dimanapun kami ditempatkan Hari ini kehidupan damai boleh kami nikmati Dan sungguh-sungguh Kemuliaan Tuhan boleh kami nyatakan Di dalam seluruh langkah kehidupan kami di hari yang baru ini Bersamalah dengan kami Tuhan Beri kami sehat Beri kami kuat Beri kami hikmat dan berkat Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang dicintai Tuhan Selamat berkarya Selamat menikmati hari ini Dan jangan lupa Mari kita membawa damai Dimanapun Tuhan tempatkan kita Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton